Perkenalkan, nama saya Dominika Daranpulo, dengan NIM 1903-0077, kelas B semester 5, mahasiswa sosiologi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi, disini saya akan menjelaskan tugas gerakan sosial yang ketujuh tentang protes migran dinamika interaktif dalam mobilisasi genting. Protes migran berteori perspektif mikrointeraktif dan spasial. Dinamika mikrointeraktif dalam protes migran genting inti dari teori gerakan sosial terletak pada harapan bahwa keluhan saja tidak cukup untuk menjelaskan mobilisasi politik. Aktor sosial dibutuhkan untuk mengontrol sumber daya tertentu seperti pengetahuan, uang, logistik, untuk mengubah latusan perbedaan pendapat menjadi mobilisasi berkelanjutan. Pernyataan seperti politik kontroversial tidak ada artinya jika tidak relasional dan masalah jaringan adalah bukti tegas bahwa relevansi jaringan dan interaksi untuk mobilisasi politik. Meskipun status hukum mereka genting, sebagian besar konteks bermusuhan dan terbatas modal sosial dan budaya sebagai pendatang baru di masyarakat. Genting migran memiliki relung yang disesuaikan untuk berorganisasi secara kolektif melawan segala kemungkinan. Yang berikut migrasi yang bertentangan dalam konteks hukum, wacana, dan mobilisasi di Jerman dan Perancis. Konteks historis, diskursif, dan peraturan dari migrasi genting di Perancis dan Jerman telah secara signifikan dibentuk dan telah dibentuk oleh episode kontroversial. Prosedur administrasi yang berbeda mengenai ketidakteraturan dan suaka juga telah menghasilkan keluhan yang berbeda di mana individu dan kelompok telah dimobilisasi. Di Perancis, dengan strukturnya, sistem akomodasi suaka berukuran kecil serta mapan besar, komunitas migran berbahasa Perancis, dan pasar kerja yang lebih terbuka, banyak migran berbahaya, tetapi tetap dan dimobilisasi di luar rumah sakit jiwa sistem. Hidup dalam ketidakteraturan menjadi lebih rumit, mengingat kontrol yang lebih kuat dan ketat di ruang publik dan di lokasi produksi di Jerman. Oleh karena itu, sebagian besar migran genting memiliki atau terpaksa ke dalam sistem suaka sebagai ingantinya. Banyak juga yang tetap sebagai individu dengan dulduk di Jerman saat klaim suaka mereka ditolak. Protes tidak pernah muncul dalam ruang hampa, tetapi sangat dibentuk oleh konteks sosial politik. Oleh karena itu, menempatkan episode kegentingan membutuhkan mencerminkan, mencermati gerakan regulasi, diskursif, dan sosial masing-masing konteks di mana aktor yang terpinggirkan memobilisasi. Yang berikut aliansi yang rapuh, atau protes, bours, dan trafil. Paris pada tahun 2008 hingga 2010 Dinamika interaktif berlangsung selama rangkaian protes di Paris antara tahun 2008 dan tahun 2010 menggarisbawahi berbagai aspek kerapuhan rasional dalam aktivisme berbahaya. Pertama, konstelasi aktor dalam protes menunjukkan fakta bahwa gerakan membutuhkan hak-hak migran dan rapi menghubungkan asosiasi hak-hak migran, serikat pekerja, kiri dan kolektif, sans papers, otonom, mencerminkan homogenitas yang dipertanyakan. Dalam proses pertikaian yang genting seperti itu, para pemain muncul, terbelah, dan berganti sisi. Pada Mei tahun 2008, tiga kelompok sans papers menduduki boards di Tri-File di Paris, markas besar serikat pekerja CGT. Ini adalah awal dari salah satu protes migran genting yang terbesar dalam sejarah Perancis baru-baru ini. Yang berikut, perlawanan genting atau protes La Chapelle Paris pada tahun 2015 hingga tahun 2016. Protes tersebut mengungkapkan dinamika perbedaan pendapat bermigrasi di sebagian besar konteks yang tidak menguntungkan. Direduksi kondisi kehidupan telanjang, migran genting, terdampar di jalan-jalan Paris, miskin dan tergantung tentang bantuan pemerintah dan masyarakat sipil. Karena kehidupan yang genting dan ketergantungan pada negara, bentuk perlawanan yang terkuat berbeda dari protes lain yang digambarkan dalam buku ini. Tindakan perlawanan yang genting tersebut agak instrumental yang bertujuan untuk memecahkan masalah individu langsung, masalah seperti akses dan akomodasi, dan nasihat hukum selama prosedur suaka. Meskipun demikian, dalam spasialitas yang kontradiktif dari darurat dan jongkok, interaktif kontroversial dengan polisi serta sekumpulan pendukung yang heterogen, memungkinkan perubahan perasaan kemarahan dan dehumanisasi untuk sementara diubah menjadi mobilisasi politik. Yang berikut, Ruang yang diperebutkan atau proses Oranie Platz Berlin pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Protes tersebut mengungkapkan bahwa para migran berbahaya yang mampu untuk meningkatkan perhatian publik dan mobilisasi pencarian suaka dan media dengan bergerak dari lokasi yang terisolasi secara sosial dan spasial ke pusat kota. Dalam mengorganisir kamp protes pusat pawai dan turbos, mereka benar-benar meninggalkan posisi mereka yang dikecualikan dan mengartikulasikan klaim atas perkotaan dan sentralitas sosial. Relokasi dan pinggiran yang ditunjukkan fasilitas suaka ke ruang dalam kota selanjutnya merusak rutinitas ketidaktampakan atau viktimisasi migran yang genting melalui media yang luas cakupan dan dengan ini memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan politik mobilisasi. Para pengujuk rasa secara bertahap berhasil mengompensisasi kekurangan sumber daya yang bahan dalam mengubah hubungan kekuasaan yang sudah mapan antara para migran dalam mengubah dan pro-penerima manfaat. yang pada awal tahun 2012 bunuh diri seorang pencari suaka Iran dimulai protes migran genting yang paling mengganggu dalam sejarah Jerman mulai sebagai perkecilan percikan protes terhadap kondisi kehidupan di sesuatu suaka tertentu yang fasilitas di Jerman Selatan dan perbedaan pendapat segera menyebar. Kamp tenda muncul di kota-kota lain dan pada bulan September tahun 2012 kamp-kamp yang tersebar bergabung dan menyelenggarakan turbus serta pawai protes sepanjang 600 km ke Berlin. Dalam menganalisis bagian migran genting mampu meningkatkan perhatian publik dan mobilisasi pencarian suaka dan media dengan bergerak dari sosial dan spasial lokasi terpencil menjadi pusat kota. Yang berikut nyawa yang terancam Dinamika interaktif berlangsung selama serangkaian protes terhadap deportasi ke Afganistan antara tahun 2016 dan tahun 2017 di Berlin mengukir dua aspek kunci dari mobilisasi migran yang genting. Efek mobilisasi dari ancaman dan peran penting diaspora yang demobilisasi. Pertama, menggarisbawahi bahwa ancaman daripada peluang sangat penting untuk memahami dinamika protes dalam konteks marginalisasi yang dihadapkan pada berbagai tantangan hidup tanpa kepastian status hukum. strategi protes dipilih pada saat-saat kesulitan eksistensial. Sekian dari penjelasan tugas Mata Kuliah Gerakan Sosial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.